Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Pedia Channel Channel yang mengangkat tentang budaya Jawa Khususnya wayang kulit Pada beberapa hari yang lalu Saya nonton wayang Pak gelarannya Pak Pulpuas Muro Dengan lakon Jomo Tadnik Atau Romo Bargo Lakon Romo Bargo ini adalah salah satu Lakon favorit saya Apalagi dibawakan oleh Di dalam Purpuas Muro Dalam favorit saya Kalau saya bilang Pak Pulpuas Muro Dalam KPM Dalam yang terlalu bagus Tidak ada kekurangannya Baik dalam sastra Sabetannya juga bagus Suaranya juga bagus Apalagi dalam hal sanggit Kita tahu semua bahwa Pak Pulpuas Muro Adalah masternya dalam hal sanggit Nah Pada kali ini saya coba Coba mereview Lakon Romo Bargo ini Lakon Romo Bargo ini Diawali dari kesedihan Resi Risan Geni Melihat kelakuan istrinya Yaitu Dewir Nukok Yang pada saat itu Banyak Berbuat Yang tidak sopan Atau katakanlah Banyak berbuat Serong dengan Dengan Para petinggi-petinggi Negara Maispati Nah Saya juga tidak menyalahkan Dewir Nukok 100% Kenapa Dewir Nukok Melakukan hal ini Karena Resi Risan Geni sendiri Terlalu sibuk Memikirkan Dirinya sendiri Dia terlalu sibuk Bersemedi Dia terlalu sibuk Memikirkan tentang Kesempurnaan hidup Sehingga Resi Risan Geni sendiri Melupakan bahwa Dewir Nukok Juga membutuhkan Nafkah Batin Nah Disinilah Konflik Dimulai Karena Kelakuan Dewir Nukok Yang seperti ini Akhirnya Dewir Nukok Dijatui hukum Nah Siapa yang akan Mengeksekusi Dewir Nukok Yaitu Adalah putranya sendiri Yang bernama Jomo Dagni Tentunya Jomo Dagni disini Kita bisa membayangkan Bagaimana Perasaan Jomo Dagni Disuruh Mengeksekusi Yang Dieksekusi itu Adalah Ibunya sendiri Nah Bagaimana Resi Risan Geni Dalam menyuruh Anaknya Jomo Dagni Untuk membunuh ibunya Kita Saksikan bersama-sama Saksikan bersama-sama Pulang Kue Lunggo Lunggo Datin Ayo Kopang Ngembad Projo Yang Kengkaweng Kue Ngangger-ngger Pindak Nobar Kowo Saksikan bersama-sama Saksikan bersama-sama Saksikan bersama-sama Saksikan bersama-sama Saksikan bersama-sama Saksikan bersama-sama Ibunya Kita Bisa Membayangkan Bagaimana Seorang Anak Disuruh Membunuh Seseorang Yang Telah Mengandung Kita Selama Sembilan Bulan Sekuluh Hari Seseorang Yang Membesarkan Kita Seseorang Yang Dengan Seperlu Hati Merelakan Jiwa Raga Untuk Membesarkan Kita Bisa Bisa Membayangkan Bagaimana Perasaan Zomotarni Pada Saat Itu Sedih Nah Pokoknya Campur Radu Perasaan Zomotarni Pada Saat Itu Tapi Di Sisi Lain Dia Harus Setia Dengan Pekerjaannya Lain Disinilah Perang Batin Dari Seorang Zomotarni Di Sisi Lain Bagaimana Sikap Seorang Anak Terhadap Ibu Tapi Di Sisi Lain Bagaimana Dia Harus Menjalankan Tugas Sebagai Artu Jodi Negara Mais Pati Nah Bagaimana Caranya Zomotarni Dalam Menyampaikan Ini Kepada Ibunya Ini Sangat Dramatisasi Sekali Terus Terang Saya Kalau Nonton Ini Pasti Nangis Tidak Sampai Hati Tidak Tidak Bagaimana Anak Matur Kepada Ibunya Bu Saya Mendapat Tugas Untuk Membunuh Ibu Sebetulnya Jomotarni Tidak Sampai Untuk Mengatakan Itu Tapi Ibunya Sendiri Sudah Merasa Bahwa Saya Akan Dihukung Atau Saya Akan Dieksekusi Oleh Anaknya Sendiri Bagaimana Kesedihan Jomotarni Dengan Ibunya Kita Saksikan Tidak Sampai Oh Sampai Min September Kepada Kim Tidak Tidak Sampai 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 cushion Tidak Bagaimana Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.